Intro Menyusuri jalan setapak, berjalan dari rumah ke rumah di Pelosok. Itulah aktivitas yang dilakukan Dr. Agus Ujianto, 42 tahun. Seorang dokter yang bertugas di daerah terpencil di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan saat ini masih cukup minim. Meski fasilitas dan kemudahan pelayanan kesehatan terus ditingkatkan pemerintah, namun tak jarang warga yang enggan berobat ke rumah sakit dan memilih membeli obat eceran di warung ataupun apotek. Ketidakmampuan biaya menjadi alasan masyarakat di daerah terpencil enggan berobat ke rumah sakit. Tugas dan peran seorang dokter yang berada di daerah terpencil sangatlah dibutuhkan warga. Bersama relawan kesehatan dibentuknya, Agus memberikan pengobatan yang gratis bagi warga kurang mampu. Keliling dari desa ke desa ia lakukan usai menjalankan tugasnya sebagai dokter bedah di rumah sakit Islam Banjarnegara. Warga miskin yang kadang tak memiliki biaya pun merasa sangat terbantu dengan peran relawan kesehatan kawan uji yang dibentuk oleh Agus. Agus sudah mengabdi menjadi seorang dokter sejak 15 tahun silap. Baginya, mengorbankan waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan biaya saat bertugas ke daerah terpencil sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan sumpah jabatannya. Rasakan ingin turun ke bawah karena melihat langsung bagaimana masyarakat menerima ataupun kita bisa melayani mereka di posok-posok desa. Di hari dokter nasional ini, Agus berharap para dokter untuk selalu semangat memerdekakan pasien miskin dari jeratan birokrasi yang terkadang menyulitkan. Khususnya, pasien dari daerah terpencil yang hidup serba keterbatasan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, MNC Media memberitakan. Kita nggak tahu kan bisa jadi dokter apa saja yang akan membantu kita dalam keadaan sakit juga. Sama seperti Kinzi, Kaira ini yang mereka sejak kecil sudah diajari tentang ya. Walaupun mungkin ilmunya tidak begitu luas ya. Bahkan Kinzi juga sudah ada sertifikatnya. Aku dokter cilik tulisannya. Dokter cilik, Richard Kinzi Lee. Ini punya Kinzi ya? Kinzi kalau misalnya aku sakit, tadi situ ada suntik. Coba Kinzi, itu yang suntik yang mana tadi? Tadi aku minta disuntik kalau aku sakit. Aku sakit nih Kinzi, tolong suntik dong. Gimana cara suntik? Coba kanannya lihat nih. Gimana caranya? Cus. Oh gitu. Bahkan pemirsa Kinzi ini sampai belajar untuk membuat obat begitu ya? Ya, maminya Kinzi. Kinzi kemarin katanya dia pengen jadi dokter nanti buat obat, buat nyembuhin. Wah, itu cita-cita yang bagus banget tentunya. Sama Kaira juga pegang apa ini Kaira? Kaira juga ini apa Kaira? Ayo kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Apa ini namanya? PHBS. PHBS, kepanjangannya? Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Jadi ini dijelaskan menggunakan itu Kaira? Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Coba bagaimana ngejelasinnya ke kita supaya kita tahu perilaku hidup sehat. PHBS di sekolah itu ada menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara teratur. Terus tidak merokok. Jangan dong. Pemberantah cintik nyamuk di sekolah, buang air besar, dan buang air kecil di jamban sekolah. Nah. Sampai ini apa lagi ya? Apa lagi ya? Ada apa lagi di PHBS? Ada. Ada tentang kantin sehat. Wah, kita jajan di kantin sekolah. Buat adik-adik di rumah boleh perhatikan ya, supaya kita tahu pilih jajan yang sehat. Bagaimana nih pilih jajan di sekolah? Ada wasafelnya, ada tempat sampahnya, terus yang punya kantinya pakai celemek. Makanannya tertutup dan diawasi oleh guru. Oh, makanannya tertutup dan diawasi oleh guru. Jadi sosialisasinya tentang lingkungan di sekolah, nah bagaimana hidup sehat di sekolah, gitu ya? Kairah ya? Nah, itu. Nah, kalau dokter hari di hari dokter nasional ini, dokter ini adalah sosok yang juga berjasa. Yang menyembuhkan, dokter membantu menyembuhkan, tapi semua kendak Tuhan. Mungkin seperti itu dokter hari. Tapi dengan kesejahteraan dokter saat ini, harapan dokter-dokter, mungkin dokter hari bisa mengwakili dokter lain. Apa harapannya untuk dokter Indonesia? Nomor satu, dokter adalah manusia biasa. Jadi ada kelebihannya, tetapi juga ada kekurangannya. Oleh karena itu, mohon seluruh warga negara Indonesia bisa mengerti hal ini. Apalagi kalau penyakitnya kritis, kalau kita sudah berupaya maksimal, kita tidak bisa mengembalikan sesuatu yang sudah takdir itu. Jadi itu dalam hal ini keluarga juga jangan memaksakan diri, memaksa dokternya untuk melakukan sesuatu yang memang sudah terbatas. Jadi tidak mungkin dilakukan lagi. Kadang dalam situasi yang genting atau mungkin panik seperti itu, orang-orang juga lupa begitu ya kalau dokter adalah manusia biasa juga. Baik, sekali lagi terima kasih dokter Hari. Kami mengucapkan selamat hari dokter nasional. Semoga semua dokter di Indonesia ini juga dalam keadaan sehat. Amin, betul sekali dan terus bisa membantu orang banyak tentunya khususnya ada di Indonesia. Terima kasih ya dok. Kaira terima kasih ya. Kaira terima kasih Kenzi. Sukses terus dengan cita-citanya Kimzi juga. Jadi dokter nanti ditunggu. Terima kasih Kimzi, nanti kapan-kapan main lagi ya. Mama Kenzi terima kasih juga ya. Mama Kaira juga terima kasih yang sudah mendemani anaknya di sini. Oke, dan besok kita kembali lagi dengan informasi lain dan topik yang seru juga ya. Jadi tungguin jam 9 pagi di Intermezzo. Kita berdua pamit. Saya Riu Pamudi. Saya Marina Bas Lampal. Ketemu besok, pemeriksa di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Bye-bye.